Saudara seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat meninggal dunia. Kasus pasien meninggal karena COVID-19 ini tercatat sebagai kasus pertama di Kabupaten Mamasa. Sebelum meninggal dunia, saudara, pasien pria asal desa Rante Sepang, kecamatan Bala, Mamasa, sempat menjalani perawatan di RSUD Kondo Sapata, Mamasa selama dua minggu. Kemudian dirujuk ke RSUD Polewali Mandar. Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Mamasa menurunkan ada 18 relawan yang terdiri dari anggota TNI dan Polri untuk melakukan proses pemakaman. Hingga 24 Desember 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Mamasa sebanyak 65 orang. 53 orang sembuh, 11 orang masih menjalani isolasi mandiri, sementara ada 1 orang meninggal dunia. Prosedur penanganan pemakaman bagi penderita COVID-19 positif sesuai dengan pedoman itu sudah boleh dilakukan dalam 24 jam dan sudah dapat dilakukan pemakaman di tempat umum, di pemakaman umum maksudnya. Terima kasih. Terima kasih.